Ya Halo semuanya selamat datang di Regiasana channel gimana kabarnya sehat mudah-mudahan sehat selalu ya alright di weekend ini akan ada karir mxdp ya jadi kita bakal lihat seperti apa gitu ya karirnya gitu kan tapi sebelum itu like dulu subscribe dulu supaya channel ini makin berkembang makin maju Oke Cus disini kita sudah ada di menu awal ya kita bisa tahu bahwa di mxdp 2020 kita coba berbagai macam mode ya multiplayer tech editor dan lain-lain dan kita bisa lihat di sini dimana kita balik lagi ke awal dimana kita memulai karir ya kalau misalkan kita dari awal banget itu kan langsung ke karir nah ini kita ulang jadi baik lagi ke awal kita bakal mulai dari seri pertama di metal lebasin di Inggris Oke kali ini kita bisa lihat kita memilih motor gas-gas ya masih dengan motor gas-gas seperti di awal ya dan kita bisa lihat untuk timnya kita bakal pilih sponsor ya kita bakal pilih tim ofisial ya kita buat tim sendiri gitu ya dan kali ini kita bisa lihat dimana kita memasang atau juga setting dulu untuk outfitnya atau bajunya seperti apa dan dengan warnanya yang gas-gas PT ya produk lokal Indonesia dan sup ini motornya komponennya kita pasang-pasang dulu berbagai part seperti handlebar terus juga atau pelindung tangan terus juga si stepnya step bukan step apa sih yang buat tangan itu gua lupa lagi Oke ini juga kita pokoknya kita edit-edit lah istilahnya customize di mxdp 2020 ini sama ya dengan mxdp 2019 ya yang baru apa kayaknya gak ada sih paling cuman livery nya aja yang mungkin berapa persen sih sama dengan 2019 tapi yang cukup menarik ya karena disini kita bisa lihat eh hanya gas-gas mungkin ya yang gak ada kenal potnya kalau misalkan kenal pot itu maksudnya adalah dia bisa di upgrade supaya speednya atau akselerasinya bisa lebih baik gitu ya gua gak tahu apakah motor di mx2 ini bisa di edit sama kenal potnya atau enggak yang pasti gas-gas ini gak bisa di update untuk kenal potnya ya gua gak tahu apakah ini mempengaruhi nanti di track dan kita bisa lihat di sini kita sudah beres ya untuk editingnya atau customize nah race optionnya kita setting seperti ini ya quick ya biar agak cepat dikit dan kita bakal langsung menuju race mater lebasin Oke kali ini kita sudah ada di mater lebasin di Inggris atau Great Britain atau United Kingdom ya bebas kalian menyebutnya apa dan kali ini kita bisa lihat ada back setup gua gak bisa itu dulu kita lihat sesionnya ada dari satu dan race dua kita bakal dua-duanya race Oke kali ini kita bisa lihat kita memilih tempat untuk balapan ya Oke ini dia gas-gas harusnya ngegas ya gua gak tahu sih ya ini motornya apakah bakal produktif atau enggak ya kalau misalkan gak produktif gua langsung ganti dong tapi ya kita kasih kesempatan di satu atau dua race kita lihat ya right ini dia gas-gas ngegas here we go ini dia kita geber-geber kali ini gas-gas ngegas dan menuju tinggal pertama iya harus sedikit patah-patah suaranya Aduh jangan ngeleh patah-patah di suara ini kalau gua gariko juga sama sih kayak gini ya agak sedikit mengganggu sih untuk mainnya gua udah kayak apa sih istilahnya gedeg gitu ya Oke ini kameranya gua masih yang paling dekat ya ini close ini kalau ibarat MotoGP ya close-nya kayak gini gitu kan tapi beda gitu ya ini kan MXGP bukan MotoGP jadi ada kayak selera tersendiri antara kamera yang digunakan so far gua ga terlalu enjoy sih tapi kita coba dulu saja ya mungkin gua nanti bakal terbiasa atau gimana alright ini kita masih berada di posisi kelima ya gua masih aman-aman baik ya di posisi segini mah dengan motor gas-gas dan kita bisa lihat di sini di depan ada beberapa pembalap yang eh gua bener-bener agak asing ya berbeda dengan tahun kemarin kayak si Jorge Prado terus juga Jer Olsen ya ada Rinox ya seperti itu ya kalau sekarang ada si oh ya Bang Jago ya Bang Jago Jago Gertz namanya Jago Gertz dan dia kalau nggak salah masih ada di sini ya di MX2 alright kayaknya masih di posisi kelima dan langsung jump gua lupa lagi ini apa ya alright lintasan di MXGP itu rintangannya banyak banget kayak banyak gundukannya gitu dan itu punya istilah tersendiri kalau misalkan kita lagi on fire ya kalau misalkan kita lagi on fire di setiap barapan atau di dalam satu balapan kita on fire misalkan dari 20 posisi 20 ke posisi satu itu orangnya lagi berat-berat gitu ya itu istilahnya ya lagi on fire alright kayaknya nih di depan sudah ada pesan kita turun lagi ya ke posisi 6 dan sekarang kita ganti ke kamera yang kayak gini nah gua untuk karir kayak gini memang gua lagi agak random di kamera yang ini dan juga yang close menurut kalian yang enak yang mana ya yang close atau yang deket barusan atau yang ini ya yang agak far ya ini agak jauh kameranya ini sebenarnya lapang pandang jauh lebih enak kalau misalkan deket enak juga sebenarnya cuman ya beda gitu ya apa ya terlalu deketnya itu kayak kayak gimana gitu kayak menghalangi banget ya beda dengan game MotoGP atau juga ride for tapi ya memang kita harus maklum karena gamenya juga beda ya MXGP ya MXGP MotoGP ya MotoGP dan soal kamera pastinya selera tapi menurut kalian gimana kameranya apakah enak yang far atau close nah kali ini kita bisa lihat dimana kita ada di posisi 7 perlahan namun pasti memang kita di overtake oleh ya rider rider lain atau pembalap lain dan kita bisa lihat di belakang sudah mumpuk banget sementara di depan sudah renggang banget ya jaraknya ya kalau bisa lihat dari map itu seperti itu dan banyak sekali di belakang kita yang sedang mengincar posisi kita lebih tepatnya posisi gua ya karena kenapa ya apakah ini mesinnya atau juga kecepatan motor gua tapi kalau misalkan gua harus akui memang kecepatan dari motor ini kayak kampret banget gitu ya gas gasnya itu enggak ngegas gitu kan ini gua masih sabar ya gua masih sabar karena ya masih ada di posisi top 10 lah jadi gua masih awalan juga main kayak gini jadi harap maklum ya dengan performa motornya tapi gua gatau kalau misalkan gua misalkan pakai motor lain yang sudah full upgrade bakal kayak gimana alright Oh harus keluar atuh banyak banget ya sekarang kita ada di posisi 4 what the hell man berbarengan ya itunya freestyle nya gue gue di tengah-tengah kayak lagi kikuk banget ya aduh oke kita ada di posisi 10 sekarang 2 led lagi ya menuju garis finish jadi sebenarnya mengapa gua pilih quick juga kalau misalkan kita 3 led tambah 2 led itu bakal lama banget bisa meng-apa ya menghabiskan 5 menit lebih untuk satu resnya sementara kan kalau misalkan satu seri itu ada 2 res untuk moto moto mxgp ya untuk motocross jadi ya lumayan lama gitu kan oke sekarang di final lap oh my god nesmi itu kenceng banget sih motornya harusnya gua kalau misalkan kenceng ih harus menabrak ya kalau misalkan gua motornya kenceng gua jampingnya juga atau juga jamnya itu distance nya tinggi banget dan panjang banget gitu ya atau juga kalau misalkan kita loncet harusnya jangkauannya jauh banget gitu ya kalau kayak barusan mah kayak apa ya loncetnya nggak jadi gitu ya oke posisi 10 kali ini oh ini fisiknya juga gua sebenarnya gak terlalu problem sama fisik tapi orang lain mengatakan bahwa hancur banget ya soal fisiknya itu soalnya beda dengan mxgp2 ah eh astaga posi 14-15 ya fisiknya intinya ambiar lah kalau misalkan mxgp2 2020 katanya kata mereka gitu ya kalau gua sih gak terlalu problem meskipun yang memang berbeda banget gitu ya gua lebih nyaman memang 2019 ya meskipun agak ambiar juga sih 2019 soal fisik tapi ya itu lebih baik daripada ini itu dari perspektif mereka gitu ya kalau gua sih gak terlalu mempermasalahkan meskipun iya kayak gitu alright sekarang kita di posisi 13 di depan sudah ada hormo homo hormo ya alright di posisi 12 kembali kita ambil nah tikungan yang sangat camik banget gua bener-bener excited dia dengan tikungan yang barusan dan tinggal satu tikungan lagi saja menuju garis finis ini dia kita ada di posisi ke-12 di res pertama ya oke ini dia ini res pertama ya bukan res kedua berarti tinggal satu res lagi di matule basin dan kita bakal tuntaskan hari ini jadi setiap res ya kita tuntaskan satu-satu gitu kan alright kali ini kita ada di posisi 12 dari 20 Rider dan kita coba sekarang di res kedua ada percinta-percintaan hujan seperti itu karena memang di sini hujan ya di matule basin hujan dan gua kira gua ada di posisi pertama ya ternyata gua ada di posisi 12 milihnya kedua gitu ya ada kayak pembatas gitu lah oke kayak ini siap-siap dan ya here we go untuk res kedua di matule basin kali ini gas-gas yang ngegas berubah ya untuk langsung berada di posisi ke depan ya oke kali ini tikungan pertama dan berubah ya untuk holy shot kali ini luar biasa sekali kita langsung menempat di posisi pertama ya luar biasa sekali awesome dan langsung berupaya untuk mengacir haaa baru bilang ngacir harus terjatuh ya oke turun ke posisi 7 kali ini gas gas yang ngegas ya alright kita berupaya untuk menempel lagi ya aduh ini tiba-tiba di posisi ke enam ya apalagi hujan ini sepertinya sulit ya gua barusan aja itu beruntung banget ya bukan apa ya bukan itu intinya beruntung lah gua nggak bisa bilang on fire banget sih ini kan soal motornya gitu kan tadi di res pertama kita motornya bener-bener apa ya istilahnya kayak ambiar mainnya gitu kan karena di overtake banyak Rider gitu kan sekarang aja ada di posisi delapan dan mudah saja di overtaking ya sekarang ada di posisi sembilan delapan lagi oke itu motor Kawasaki kayaknya ya motor Kawasaki wuish Acer sopan banget ya oh Mitchell Harrison Mitchell Harrison itu kalau nggak salah mantan pembalap di super keras deh karena dia orang Amerika ya tau gua right eh eh slippery ya licin banget tracknya dan kita harus melebar dan sekarang ada di posisi sebelas right ini motornya yang bertenaga atau guanya yang noob ya karena AI nya jadi realistik ya kalau misalkan di cupikan awal banget video dari MXGP itu MXGP 2020 lebih tepatnya itu kalau misalkan kita main pertama kali itu si AI nya itu difficulty nya very easy ya dan uniknya adalah gua ketika main paling awal itu gua nggak ada di posisi pertama ini menentukan bahwa memang gua mainnya ambiar gue mainnya susah ya karena adaptasi dari si itu ya si fisiknya ya yang gua belum terbiasa Aduh Wow gokil sih itu overtakenya itu jangkawannya jauh banget dan gua ngerasa kalau motor gua ini kayak Moto3 gitu ya kalau ibarat MotoGP ya gua lawan ini gua pake motor Moto3 jadi lawannya itu Moto2 gitu ya jadi kayak gua itu satu level di bawah rata-rata gitu ya atau barusan kalo gak salah yang pake gas gas cuma satu orang deh tambah gua jadi dua oh gua harus maklumi karena memang si gas 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 ini memang tahun pertamanya kalau gak salah ya di MXGP dan yang gua harus maklumi yang kedua adalah di MXGP 2020 nggak ada upgrade-an tentang kenalpot ya kalau misalkan 8 house atau juga kenalpot itu ada upgrade-nya gua yakin kecepatannya nggak kayak kayak gini ya ini pelan banget sumpah sulit ya gua mengendalikan motor paling kenceng paling pelan sir oke gua mau bilang sir oke ini final lap ya gua ngerasa kenceng ya kalau kameranya close padahal enggak sih uh uh harus ah cuh turun lagi ya ke posisi 16 sekarang oke tinggal beberapa tikungan lagi menuju garis finish dan kali ini kita bener-bener tersiok-siok ya gua bener-bener kesulitan banget menggunakan motor gas gas ya tapi don't worry ini mungkin memang adaptasinya aja ya dari gua gua rasa gitu ya paling kita bakal coba satu track lagi nanti di pertemuan berikutnya itu di track mana ya itu udah amat terlepasin pakein sword gitu ya kalau nggak salah di Belanda atau apa gitu ya bentar abis ini ya abis video ini maksudnya ya nanti kita bahas lagi oke tinggal beberapa tikungan lagi saja di depan sudah ada makiewicz ini kalau mx2 itu pure gua agak sedikit asing ya dengan nama-namanya karena ya wajar gitu ya datang silih berganti para rider baru gitu ya dari mitchell harrison juga gua gua kalau nggak salah memang dari super keras ya si mitchell harrison itu sekarang ada disini oke oke tuh enak banget ya emang enak banget ya kalau misalnya ada kerb kayak gitu taladega corner atau juga taladega kerb oke tinggal satu tikungan lagi saja iya ini dia kita ada di posisi ke 15 ya selebrasi untuk kalian semuanya guys oke ini dia hasil akhir mitchell harup ada di posisi pertama jet beaten 2 bass peasant 3 thomas jarolson 4 tom piale ya yang juara dunia tahun ini justru ada di posisi kurang bagus dan pastinya gua bakal evaluasi ya untuk race berikutnya mudah-mudahan bisa tampil lebih baik lagi sekarang ada di posisi 16 ya gua ya 15 poin itu kalau gak salah ya emang hasil akhir hasil akhir ya dari kedua race sementara yang posisi pertama aja 47 poin ya oke paling segitu saja yang bisa gua tampilkan untuk kali ini di karir pertama gua di mxdp 2020 oke pastinya gua bakal evaluasi terus ya mudah-mudahan di race berikutnya bisa tampil lebih baik so ato noon thank you very much terima kasih ya yang sudah nonton video ini kita bakal ketemu lagi di jam yang sama di next video intinya ya kalau misalkan di jam yang sama berarti 18.30 so ato noon thank you very much terima kasih see you on the next video sehat selalu untuk kalian semuanya tetap semangat untuk kalian semuanya bye bye coy sub indo by broth3rmax